Kita menyiapkan sampai 8 miliar ini udah nggak rasional, nggak rasional, karena kembali lagi gajinya hanya 4, gaji 5 tahun juga tidak menutupi, nah kembali lagi, nah ini akibatnya efeknya kita rasakan sekarang, anggaran nggak pernah transparan, terus kemudian pertama jawabannya anggaran nggak jelas, cari-cari juga kualitasnya tidak sesuai dengan kondisinya, ini nggak jelas, gitu, sementara ya namanya wakil raya, pertama dia harus menguasai pengetahuan tentang bidangnya, itu satu, terus kedua, Penempatan orang yang ada di komisi harus sesuai dengan bidangnya, bidang energi, bidang telekomunikasi, misalnya komisi 1, infrastruktur, komisi 5, dan seterusnya, harus sesuai dengan bidangnya, kalau kita menaruh orang yang tidak mempunyai kualitas, akibatnya akan seperti ini, bahwa anggaran, kemudian perencanaan pembangunan, dulu kita lihat bahwa jaman dulu ada yang namanya ada cerita, rencana pembangunan 5 tahunnya, tahun ini ada suasana berdasar-dasar-dasar, mana itu udah hilang, GPHR pun nggak ada, Nah, ini akibat daripada kualitas caleg yang menurut saya boleh dibatalkan kurang lah ya, dan mereka beli suara gitu Dari apa yang sudah anda lakukan, ini kan tinggal 10 hari lagi menjual pemilihan begitu kan, apakah masyarakat sudah pada pemikiran yang sama dengan anda bahwa ambil uangnya tapi jangan Pikir calegnya Dan kalaupun ngambil uang berarti responnya kalau gini tidak amanah nih Nah, memang kembali lagi bahwa podcast masyarakat, saya sih apa namanya, sebenarnya antara percaya dan tidak percaya, dalam arti masih kelihatannya agak ragu-ragu Karena melihat podcast masyarakatnya yang sekarang itu masih memikirkan perut gitu, masih memikirkan, saya butuh ompos nih untuk datang ke TPS Nah, ini yang paradigma ini saya coba untuk yakinkan kepada konstituensi saya, hati-hatilah kita, jangan sampai kita gara-gara uang 50 ribu atau 10 ribu, 5 tahun kita akan memberitah Karena pembangunan tidak berencana, kualitas orang yang tidak jelas masuk tempat rumah, terus kemudian rencana pembangunan juga ambil uang Terus akhirnya, dengan wakil rakyat yang ambil uang ini, dengan kualitas yang diragukan tentunya, pemimpinnya pun akhirnya juga diragukan nantinya, pemimpin kita nanti Baik, dan kita berharap ini yang menarik juga adalah menjadi tugas calon anggota legislatif, menjahirkan masyarakat untuk tidak gokut, gokut, tapi tidak menggunakan uang, tapi nanti kita mau langsung ya Kita akan kembali pemirsa klub bersama kami di Indonesia